Sampel swab PCR secara acak diambil di 10 SMA dan SMK di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ada pun sampel yang diambil sebanyak 55 sampel swab dari guru dan 90 sampel swab dari murid pada Senin kemarin. Sample ini akan diperiksa di Laboratorium Universitas Tanjung Pura Pontianak pada selasa pagi, dan hasilnya akan keluar pada sore harinya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar menjelaskan, seandainya ada yang positif, maka dianjurkan untuk kembali melakukan pembelajaran secara online dan diberikan pengobatan. Tapi seandainya terlalu banyak yang positif, maka akan dievaluasi keberlanjutan dari pembelajaran tatap muka yang telah digelar. Jadi kami mengambil sampel swab secara acak di 10 SMA dan SMK. Itu tadi kami sudah ambil sebanyak 55 sampel swab dari guru dan 90 sampel swab dari murid. Harison menambahkan semua SMA dan SMK di Kalbar akan dilakukan evaluasi pembelajaran tatap muka dengan cara melakukan swab PCR secara acak. Karena itu, pihak sekolah, baik tenaga pendidik maupun murid, diharapkan tidak kendor menjalani protokol kesehatan. Mbak Ulitpon TV memberi tekan.